Sejumlah pejabat terseret kasus Joko Chandra dari perwira tinggi hingga lurah. Mereka yang terseret dicopot jabatannya, bahkan berujung pidana. Kasus pelarian Joko Chandra berbuntut panjang setelah berhasil masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali walau dalam status buronan. Sejumlah nama terseret dalam pusaran kasus Joko Chandra berimbas pencopotan jabatan, bahkan pidana. Irjen Paul Napoleon Bonaparte, mantan Kadif Hubinder, Polri dan Brigjen Paul Nugroho Wibowo, mantan sekretaris NBC Interpol Indonesia, dimutasi karena diduga berperan menghapus Interpol Red Notice Joko Chandra. Sementara Brigjen Paul Pras Tijo Utomo, yang merupakan pejabat tipe Reskrim Polri, yang menerbitkan surat jalan untuk Joko Chandra, dicopot dari jabatannya dan ditahan di Mabes Polri. Sementara Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga dicopot dari jabatannya, sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Dua Kejaksaan Agung, setelah diduga terlibat gratifikasi. Sebelumnya, Asep Subahan dicopot sebagai lurah grogol selatan, setelah diduga membantu penerbitan KTP elektronik Joko Chandra. Dari Jakarta, Tim Liputan AINUS melaporkan. Joko Chandra.